Intro Survei Kompas periode Desember 2023 mencatat di tahun keempat pemerintahan Presiden Jokowi Dodo pada periode kedua tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan terbilang tinggi 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan sebaliknya ada 26,5 persen bagian responden yang menyatakan tidak puas namun citra Presiden Jokowi turun 4 persen menjadi 81,3 persen dari survei sebelumnya tingginya kepuasan publik lebih banyak diungkapkan mereka yang tinggal di perdesaan berlatar belakang pendidikan rendah serta dari kalangan kelas sosial menengah bawah dan bawah dari sisi umur mereka yang menyatakan puas berada pada rentan usia 26 hingga 33 tahun kelompok usia ini merupakan generasi Y, generasi dengan usia di atas 42 tahun kelompok generasi X dan generasi yang lebih tua atau baby boomers juga lebih banyak menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dari sisi latar belakang pilihan politik tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah lebih banyak disuarakan oleh pendukung Jokowi Maruf Amin saat ini tak kurang dari 84,6 persen responden pemilih Jokowi Maruf Amin menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan sebaliknya cukup banyak dari mereka yang bukan pemilih Jokowi menyatakan puas di antara 4 bidang yang menjadi tolong ukur penilaian survei kinerja bidang politik dan keamanan serta bidang kesejahteraan sosial menjadi yang paling banyak diapresiasi bidang polka mendapat apresiasi tertinggi yaitu 80,2 persen tingkat kepuasan ini naik dari 79,3 persen Agustus lalu hal ini tak lepas dari langkah pemerintah menjaga stabilitas di tahun politik beberapa tahapan pemilu dan pilpres dalam 4 bulan terakhir memasuki masa krusial seperti penetapan capres-cawapres dan dimulainya masa kampanye peserta pemilu di tengah kondisi politik mutakhir termasuk polemik putusan mahkamah konstitusi pemerintah membuktikan tetap mampu menghadirkan rasa aman hampir senada dengan bidang polkam bidang kesejahteraan sosial banyak diapresiasi masyarakat dengan 80,1 persen responden menyatakan puas sebagaimana bidang politik dan keamanan kinerja bidang kesejahteraan sosial naik dari 76,4 persen pada Agustus 2023 selain memotret derajat kepuasan publik hasil survei juga mengungkapkan penurunan tingkat keyakinan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa derajat keyakinan publik pada survei sebelumnya 74,6 persen tetapi kini menjadi 70,7 persen sebaliknya angka ketidakyakinan membesar dari 25,4 menjadi 29,3 persen selamat menikmati